Bantas bagaimana reaksi KPK setelah Budi Gunawan mangkir dari pemeriksaan? Di gedung KPK sudah ada putu dia. Ya, dia. Langkah apa yang akan dilakukan oleh KPK mengenai kasus Budi Gunawan ini? Ya, Sakti dan Alis, tim penyidik dari Komisi Pemerintasan Korupsi sudah memutuskan untuk melakukan pemanggilan ulang terhadap Komjenpol Budi Gunawan. Keputusan ini diambil karena mereka menolak alasan Budi Gunawan tidak menjalani pemeriksaan pada hari ini. Menurut keterangan yang kami dapatkan dari kepala bagian pemerintahan KPK, yaitu Priharsan Nugraha, ia menyatakan bahwa tim penyidik menilai alasan ketidakhadiran Budi Gunawan pada hari ini tidak kuat. Di mana alasan ini dikonfirmasi bukan oleh Budi Gunawannya sendiri, melainkan oleh perwakilan dari Divisi Hukum Mabes Polri. Sementara untuk bisa diterima sebaiknya alasan ini langsung disampaikan oleh pihak yang terkait, yaitu di mana disini adalah tersangka calon Kapolri, Komjenpol Budi Gunawan. Selain itu, tim penyidik juga menilai apabila mereka menerima alasan ketidakhadiran Budi Gunawan, ini akan menjadi presiden buruk bagi KPK sendiri. Karena tidak ada dasar hukum yang membenarkan bahwa seseorang yang berstatus tersangka menolak menjalani pemeriksaan karena kasusnya masih ada di pra-peradilan. Jadi seharusnya Komjenpol Budi Gunawan tetap dapat hadir walaupun kasusnya masih dibahas di pra-peradilan. Dan selain itu, tadi Priharsan Nugraha juga sempat mengkonfirmasi mengenai isu adanya telegram yang menganjurkan kepada para saksi bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk tidak hadir menjalani pemeriksaan. Tadi dia menyampaikan bahwa sudah ada pembicaraan antara tim penyidik dengan sejumlah polda terkait, salah satunya dengan polda di Kalimantan Timur. Di mana kapolda Kalimantan Timur yaitu Irjenpo Andayono diperiksa, dijadwalkan untuk diperiksa sebagai salah satu saksi dari kasus rekening genut yang menjerat Budi Gunawan. Tadi tim dari KPK juga membenarkan bahwa sebenarnya surat pemeriksaan panggilan kepada Budi Gunawan sudah disampaikan di empat tempat, yaitu di kediaman Budi Gunawan, kemudian di Mabes Polri, di Lemdikpol, dan juga di STIK. Dan dari keseluruh surat ini semuanya sudah ada tanda terimanya, jadi benar-benar sudah diterima oleh pihak Budi Gunawan itu sendiri. Dan tadi juga KPK tetap yakin, walaupun para saksi maupun tersangka sendiri tidak dapat hadir menjalani pemeriksaan, keterangan dari mereka tetap diperlukan karena keterangan-keterangan itulah yang menjadi saksi kunci bagi pengusutan kasus dugaan korupsi rekening genut calon Kapoldi ini. Dan KPK juga menghimbau Budi Gunawan untuk tetap hadir untuk menunjukkan profesionalitasnya sebagai salah satu penegak hukum, di mana tetap bisa menjalani prosedur hukum sebagaimana yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Dan di KPK sendiri hari ini juga ada beberapa tersangka yang hadir, yaitu salah satunya tersangka dari tindak bidana pencucian uang terkait dengan pilkada di Banten, yaitu Bagus Kari Wardana, yang hingga sore hari ini masih menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dukungan bagi KPK sendiri juga terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari mahasiswa yang saat ini masih melakukan orasi, dan tadi siang juga sempat ada dukungan dari masyarakat yang mereka memberikan dukungan kepada para pimpinan KPK agar tetap dapat terus mengusut kasus korupsi walaupun mereka saat ini tengah dideram masalah, salah satunya dengan banyaknya pimpinan KPK yang menjadi tersangka. Sakti dan Elis. Ya, putuh dia melaporkan langsung dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Elis ini salah satu alasan dari kuasa hukum dari BG adalah mengenai pra-peradilan. Namun ini sudah dibantah dari pihak KPK bahwa mengenai pra-peradilan sendiri ini tidak ada mengganggu proses penjadikan yang berlangsung di KPK terkait BG ya. Betul sekali Sakti. Dan sementara itu juga dari pihak Komjen Pol Budi Gunawan, melalui pengacaranya juga telah menyambangi Komisi 3 DPR untuk menyerahkan sejumlah dokumen yang menyatakan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan bersih dari segala tudingan yang dilontarkan KPK kepadanya. dan kita masih akan terus mengikuti perkembangan.